Koko Yori Sekai ni itami Shinra Tensei Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Tabunggas Bersama saya Angga Dikura Video kali ini gue mau summon ya Summon Banner AOM edisi bulan September Gue disini juga ngejar apa-apa lagi nih Sebenernya gue ngejarnya cuma PR-nya si Pintedo Untuk keperluan AOM ya Gue AOM belum komplit semua ini Masih S2 Belum S3 Karena Di stagnolnya gue kesulitan Untuk ngejar clear time-nya Cuma Ya beda 20 detik 24 detik Ini Gue pakenya Pintedo Dengan kondisi seperti ini Ya karena kekurangan PR-nya Makanya itu Gue ngejar PR yang terbarunya Untuk Ngecomplete Stagnum MR-nya kalau MR gue udah level 8 Tapi tetep Damagenya itu ya Gimana ya untuk stagnum ini Gue Masih jauh Dan gue udah nyoba juga Pake sinobi-sinobi lain Kayak misalkan WN Kankuro Kalau Obito Gue gak punya Racket terbarunya Mungkin kalau yang punya Dia lebih rekomen Untuk stagnum ini Dia lebih rekomen Karena dia selain juga Shinobi RM Dia Apa ya Untuk buffingnya Lebih gede Dibanding Shinobi-sinobi yang lain Oke langsung sajalah Tanpa berbanyak Basa-basi lagi Gue tapi sebelumnya Disini gue mau Seperti biasa Spam ini terlebih dahulu Karena gue baru aja Dapet kulti ya kemarin Kultinya si Siapa Rai KGI Makanya itu ya Kemungkinan gue ampas Kalau untuk Langsung di Suman disini Makanya itu Gue disini Ada beberapa tiket Yang belum gue Suman juga Oke langsung saja Kita spam Terlebih dahulu Gue biasa Ngelakuin ini Karena ya Memang Untuk Menghilangkan Apa ya Untuk menutupi Suman history Yang beberapa Waktu yang lalu Karena beberapa Waktu yang lalu Itu Gue baru Dapet Kulti Dengan harapannya Spam disini Biar kartu Kayak Nonjutsu Kartu Kayak Rare Gitu Itu pada keluar Di Disini Ini nanti 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 Kayak Bukar 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 Ini Semua Non-gulti Kan Yang keluar Coba Bayangin Kalau Misalkan Non-gulti Dari Kelima Kartu Ini Keluarnya Itu Pas Saat Suman Menggunakan SB Wah Itu Udah Kece Habislah Waktunya Itu Gue Kalau Misalkan Suman Spam Dululah Biar Seenggaknya Kartu-kartu Yang Gak Jelas Itu Pada Keluar Disitu Di Banner Banner Yang Nah Itu Kan Sudah Banyak Yang Keluar Kartu-kartu Rare Oke Ntar Jual Jualin Dulu Eh Em Kok Ini Nah Kita Jualin Dulu Maksudnya Buat Ya Seperti Biasa Memastikan Inventory 2 Kosong Masih Kekurangan Big Air Kekurangan Rare Ah Elah Mana Keluar Ulti Disini Cok Wah Ini Kemungkinan Nanti Apa Sini Cok Aduh Walaupun Keluar Ulti Tapi Ini Bukan Kartu New Ya Tapi Aduh Gue jadi Ragu Juga Ini Kartu Kartu Ini Kartu Kartu Ini Tapi Bentar Gue Lihat Dulu Disini Drop Rate Buat Kartu Baru Ini Berapa Perseksi Yang Guarantin Di step Satu Tidak ada Pentendo Setelah Tidak ada Di step 2 Di step 2 Garantinnya Ada Sipentendo 7% 7 persen disini oh disini ulti semua ini step 3 step 3 ulti semua yaudahlah gas lah karena gue juga udah nyatan ya gimana lagi tadi ultinya keluar di banner ini di banner attack mission dan gue ragu nanti ulti keluar lagi apa enggak tapi ya sebenernya gue emang ngejarnya ya bukan ulti sih gue lebih ngejar ke PR nya paint 10 apapun gitu kalau enggak dapat ya gue enggak bisa complete itu ajalah intinya nah berasep nih PR si ini ini nyuk ini gue nyuk oke tapi gue lupa ini detailnya dia kalau enggak salah punya di crash juga ya PR lagi paint dong boy atau kalau enggak sunade lah aduh kalau enggak sih paint sih sunade lah sunade yang katsuya gue belum punya lumayan buat setup apa ya fortress dikasih 3 PR ya dikasih 3 PR untuk step pertama ini ini not bad sih gue dapet 2 kartu new kartu baru yang belum gue punya di inventory gue dan sebenernya ini udah 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 terbilang hoki ya kalau menurut gue karena dari 1 step ini 5 kartu yang keluar itu kartunya ada 2 jadi sekitar ya berapa persen itu 30% ya gue dapet kartu baru nah lumayan lah walaupun sebenernya gue harapannya sih paint and do gue nanggung banget anjir paint and do dan buat defense pun paint ini lumayan repotkan loh kalau di zombie si paint and do sama sesukur sasuki yang versus itachi itu pasti angkat tangan udah kalau misalkan dia mati di zombie terus hidup lagi langsung angkat tangan dan itu gue rata-rata sering sering apa ya sering kalah gitu kalau ketemu si sasuki versus itachi kalau di zombie makanya itu beberapa video beberapa video gue ada yang juga gue up si sasuki karena tadinya gue mau bikin dia itu ya buat setup di zombie gila coba PR nya udah keluar banyak tapi gak ada pintin loh anjir katsu yu lah katsu yu nya sunade ini mah kartu-kartu yang keluar belum ada yang nyui lagi anjir cuma 2 kartu ya tadi emang susah sih kalau misalkan cuma ngandelin 1 ronde lebih efektifnya itu kalau sumur itu minimal 2 ronde lah jalan ke 2 ronde itu udah pada keluar-keluar itu kartu-kartunya kalau 1 ronde ya emang sama masih kayak bertaruh antara iya dan enggak kalau disini ulti sih ini ulti tapi gue gak tau juga ultinya apaan yang ulti biasa ini juga udah ada gue gue masih berharap paint-in tuh anjir itu dia semenjak keluar apa namanya si nobinya sampai sekarang gue belum dapet-dapet anjir paint-in padahal itu sebetulnya MR nya reketnya reket hiburan sebenarnya karena yang lebih diprioritaskan diantara paint-in tendo sama naruto sage mode sebenarnya yang naruto sage mode nya yang lebih apa ya yang lebih langka gitu dibanding dibanding paint tapi susah juga anjir dapetnya namanya yang keluar yang kayak gini kan tapi sebenarnya gak rugi juga sih kalau semua di banner ini karena toolnya lumayan juga sih berguna berubah malah opi eh malah pulkit anjir si ini hehehe si ini juga gue belum punya oke tapi lumayan lah dapet budget ini gak rugi-rugi ini di crash defense large juga sebentar sebentar ini stay 5 mau udah komkit gue ini gue udah level 8 ya ini level 4 tapi ini level 5 ini anjir hebang hehehe nah lumayan 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 jadi peternya gue ganti eh aman nah ini bukan oi ini oi ini ini Oh ini nyul ya Gw buangin lagi dulu nah teman-teman boleh bisa eh mempertimbangkan ya kalau untuk memilih sumun disini karena tadi gua sumun satu rondeful dapat empat kartu new ya kartu baru di sini walaupun sebenarnya kartu baru-barunya ya gua F45 tadi empat ya Hai terus dua PRnya sih siapa eh jika G sama apalagi tadi dua ke tiga kartunya disini tiga gua gua dapat tiga di sini nah teman-teman bisa mempertimbangkan hal itu untuk ngambil banner ini apa enggak gitu karena untuk satu bulan ya seperti itulah keadaannya gitu bentuk artinya di akun lama kayak akun di atas satu tahun lah kalau satu ronde ini dapatnya hanya sekitar tiga kartunya ya di banner ini tiga kartunya dan satu ulti walaupun multinya gua udah ada tapi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk ngambil banner ini atau enggak kalau misalkan keberatan di banner ini silahkan pilih yang lain aja gitu gua sangat nggak rekomen banget ya di banner ini karena ya begitu hasilnya kayak tadi kalau gua nggak ngejar apa-apa di banner ini udah ada semua rata-rata ya cuman berharap tadi PR si paintendo tapi nggak dapet ya gimana ya karena keperluan disini gua masih seteng lima ya start nih kalaupun dikomplit dari stage 2 sampai stage 5 pun gua belum tentu nyampe S3 sih disini oke teman-teman begitu dulu jadi hasilnya sebenarnya enggak enggak ampas-ampas banget ya tadi gua dapet 2 ulti satu ultinya sih sucikage satu lagi minato endo ke yang lama ya terus tiga kartu new kartu PR reikage dan meeterumi dua PRnya dan ini sebenarnya cukup lumayan sih kitnya kalau udah gitu juga gini oke sekian dulu dari video kali ini kurang lebihnya mohon maaf teman-teman boleh share atau komen ada kalau ada masukan silahkan like bagi yang teman-teman yang menyukai di video ini dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!